Menteri BUMN Erick Thohir turut mendampingi mantan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri saat mengunjungi kawasan ekonomi khusus KEK Sanur Bali siang tadi. Transformasi kawasan wisata Sanur ini merupakan upaya revitalisasi terhadap warisan Presiden Soekarno. Kawasan Sanur yang dibangun berdasarkan visi pariwisata yang dirintis Presiden pertama Soekarno untuk memajukan Indonesia di panggung turisme internasional. Itu tengah ditransformasikan kementerian BUMN untuk menjadi destinasi wisata komprehensif yang menonjolkan wisata, kesehatan, dan pariwisata. Di kawasan seluas 41,26 hektare itu sedang didirikan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik bertaraf internasional bekerjasama dengan rumah sakit terbesar di Amerika Serikat Mayo Clinic. Revitalisasi Hotel Bali Beach atau Grand Ina Bali Beach atau GIBB Convention Center Ethno Medicinal Botanic Garden dan Commercial Center untuk menampung UMKM. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pembangunan KEK Sanur untuk mengintegrasikan sektor kesehatan dengan pariwisata bertujuan memberikan layanan kesehatan inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Menurutnya, Pulau Bali memiliki potensi besar untuk menjadi pusat wisata medis di Asia Tenggara sehingga punya dampak luas bagi peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Kita terus mengeratkan kerjasama antara BRIN dengan kami, salah satunya inovasi yang nanti Ibu bisa lihat bagaimana kita meningkatkan bahwa pertumbuhan daripada kesehatan juga harus berdasarkan dengan tentu yang namanya obat-obatan dari kita. Karena jangan sampai, Ibu tahu, 90% obat ini bahan bakunya masih impor. Nah, yang kita akan kembangkan sama-sama, Ibu, kalau bisa obat-obatan ini berbasis kepada tentu daripada budaya Indonesia seperti yang ada di China dan India, siapa tahu Ibu kita bisa menekan kebutuhan impor bahan baku ini sampai 20%, jadi masih 70%. Nah, ini yang kita terus usahakan untuk lakukan, Ibu. Transformasi kawasan wisata Sanur ini merupakan upaya revitalisasi kedua yang dilakukan Erick Thohir terhadap warisan Soekarno. Sebelumnya, Menteri BUMN juga mengubah pusat perdagangan sarinah yang dibangun Bung Karno tahun 1962 menjadi tempat kolaborasi para pelaku ekonomi kreatif sekaligus sebagai pusat UMKM nasional.